Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat kali ini saya mendapatkan garapan televisi yang jenisnya itu seperti ini ya gambarnya itu sangat tipis sekali seolah-olah dia itu ada di dalam dan sepertinya kalau kita lihat itu seperti screen yang kurang besar padahal ini apabila saya besarkan seperti ini jadinya nah jadi gambarnya itu seperti kurang muncul kadang-kadang orang mengira bahwa kerusakan seperti ini dikira karena tabungnya yang belap kita coba pencet menu nah ketika kita mencet menu seperti ini padahal televisi ini tabungnya sangat bagus sekali dari abak kerusakannya kita akan cekidot kita akan cari-cari seperti apa Oke kita akan cari tahu permasalahannya karena apa ini sangat gelap gelap banget bahkan orang putih pun jadi hitam kagak kelihatan Oke cekidot Oke kawan-kawan langsung saja ya kita akan oprek-oprek televisi ini udah aku bongkar udah aku cari-cari kerusakannya ada dimana jadi kerusakan yang seperti ini 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 biasanya terjadi pada jalur abl-nya Oke jadi kawan-kawan bisa lihat saja jalur dari abl di flybacknya ini Oke kita telusuri ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini terus ke sini terus ini nanti akan nyampe ke yang namanya resistor Oke nah resistor ini biasanya diseri dengan air lain yang menuju ke tegangan 8 volt biasanya ini putus kawan Oke dan ini tadi saya temukan bahwa air ini sudah terbakar jadi air ini dari tegangan 8 volt atau kadang-kadang 5 volt itu menuju ke air yang di seri dan menuju lagi ke abl di kaki flybacknya dan yang satunya lagi ini mengarah ke diode ya ada diode diode ini yang negatifnya yang menuju ke kaki IC yang tempatnya abl itu dan televisi ini adalah bermerek televisi jina apapun itu itu mereknya pada dasarnya itu sama Oke nah televisi ini bermerek kina menggunakan IC tunggal dengan nilai atau nomor 8893 oke di sini ada tulisan abl nya nah di jalur inilah dari kaki IC atau lebih mudahnya itu dari flyback di urusan abl anda telusuri red seperti ini lalu ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini nah disini ada air yang di seri ini dengan air lagi yang satunya menuju tegangan 8 volt atau 7 volt terus yang satunya lagi menuju ke kaki positif diode dan negatifnya itu menuju ke abl ini oke kita akan coba melakukan penggantian pada air yang terbakar ini ini ya Nah kita akan ganti air yang terbakar ini nilai dal dari air ini adalah 3 ke 9 Oke semoga berhasil kita coba dulu nah oke sahabat kali ini saya sudah mengganti airnya ya ini air yang tadi terbakar yang dari arah feedback ini yang jurusan abl nya red ke sini sini ke sini ke sini dan nyampe disini itu kan udah terbakar jadi saya saya ganti dengan yang lain nilai nilai nya itu 3 K9 D er yang putus itu 3 K9 dan kita akan lihat hasilnya seperti apa kita intip dulu dari balik kaca yuh nah itu dari kaca dan kita akan perjelas dari depan tv-nya Oke nah itu dia kawan-kawan bagaimana gambarnya sudah bagus kan sudah jernih sekali sekarang oke dan misi kita hari ini berhasil jadi intinya kalau kerusakan seperti tadi itu ada di jalur ABL nya oke segitu saja kawan-kawan semoga ini bisa bermanfaat buat anda yang terutamanya tukang televisi barangkali kerusakan anda itu sama dengan minyak saya oke cukup segitu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you goodbye